Masa jabatan pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024 akan berakhir 1 September 2024. Untuk itu, anggota DPRD Provinsi Bali terpilih periode 2024-2029 akan dilantik 2 September 2024. Ada satu nama yang jadi kandidat kuat pimpin DPRD Bali periode 2024-2029. Dari 55 orang anggota DPRD Bali terpilih, 32 orang merupakan kader PDI Perjuangan. Sehingga secara perolehan kursi, maka anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan akan menduduki sebagai Ketua DPRD Bali periode 2024-2029. Nama Dewo Made Mahayatnya atau Akrabisapa Dewojek dari Fraksi PDI Perjuangan disebut kuat akan menggantikan posisi inyoman Adi Wiryatama sebagai Ketua DPRD Bali. Pasalnya, Adi Wiryatama telah berhasil melenggang ke Senayan menjadi anggota DPR RI hasil pemilu 2024 lalu. Dewojek menjadi kandidat kuat sebagai Ketua DPRD Bali karena ia masuk dalam kepengurusan DPD-PD Perjuangan Bali juga sebagai selama ini Ketua Praksi PDI Perjuangan di DPRD Bali. Bahkan nama Dewojek sebagai Ketua DPRD Bali disebut langsung oleh inyoman Adi Wiryatama diselaslah membuka Lomba Mancing DPRD Bali Jumat 16 Agustus. Menanggapi hal tersebut, Dewojek mengatakan rasa terima kasihnya sebab telah didukung oleh seniornya di PD Perjuangan Adi Wiryatama. Dewojek mengungkapkan bahwa dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab dirinya telah mengabdi selama 10 tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Meskipun demikian Dewojek mengaku masih menunggu SK resmi dari DPP PD Perjuangan. Sebab hingga saat ini SK terkait siapa kader PD Perjuangan yang lolos di DPRD Bali periode 2024-2029 belum keluar. Untuk itu pihaknya tetap berdoa agar yang diutarakan oleh Adi Wiryatama benar adanya. Sehingga pada saatnya ia benar-benar dipercaya memimpin DPRD Bali periode 2024-2029. Pria berusia 57 tahun itu mengatakan jika nanti ditunjuk sebagai Ketua DPRD Bali ia akan belajar banyak dari kebijakan Adi Wiryatama sebelumnya yang telah memimpin DPRD Bali selama dua periode. Terlebih komposisi kursi PD Perjuangan di DPRD Bali sebanyak 32 orang atau 58 persen dari 55 orang anggota DPRD Bali. Pria yang berasal dari Banjar Buleleng ini juga memaparkan akan memperhatikan hal-hal yang juga menentukan kebijakan kedepannya. Seperti pertumbuhan penduduk dan kemacetan yang telah menjadi pembahasannya sejak awal. Juga membicarakan lima tahun kedepan bagaimana pola anggaran yang dibutuhkan. Bali Post melaporkan.